Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya adik-adik sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada kembali di iip channel bersama saya, iip ijayanto kali ini kita akan membahas tema baru pisah seminggu mantan sudah mendapatkan pengganti tidak usah ikut-ikutan buat apa terburu-buru mencari pengganti jika hanya untuk gagal lagi ya oke sebelum ke pembahasan saya pengen menyapa seluruh saudara-saudaraku adik-adikku sekalian ya anak-anakku ya boleh ya saya panggil juga yang masih abiki-abiki ini remaja-remaja belasan tahun anak-anakku ya karena saya sudah 42 tahun biarpun di banyak komen saya baca katanya wajah saya masih seperti di bawah 30 tahun terima kasih banyak ya nah saya itu sudah 42 tahun ya dan anak sulung saya yang paling besar itu sudah kelas 3 SMA ya seombah tahun depan sudah masuk kuliah jadi kalau usianya 17 tahun 18 tahun itu sebahaya dengan anak-anak saya ya jadi dimanapun Anda berada di seluruh penjuru tanah air Indonesia ya di Sumatera di Pulau Jawa di Kalimantan di Sulawesi di Nusa Tenggara di Papua ya juga adik-adikku anak-anakku sekalian yang di luar negeri ya di Malaysia kemudian di Singapura di Thailand di Vietnam Taiwan Hong Kong Dubai Qatar Jeddah Timor Leste kemudian ada juga yang dari Brunei ya saya doakan terus yang terbaik untuk Anda ya dan semoga semuanya tetap semangat ya dalam menjalani hidup dan meraih yang terbaik dunia akhir ya dan semoga yang terus rutin melihat video-video di channel kita ini semoga waktunya menjadi waktu yang berkah menjadi pahala dan kuota internetnya digantikan dengan jumlah yang berlimpah ruah oleh Allah ya nah jadi ya saat orang berpisah apa yang biasanya dilakukan nah ini yang harus kita perbaiki ya cara memahami definisi dari move on biasanya orang ketika berpisah temannya akan bilang sudah lah lupakan banyak laki-laki lain banyak wanita lain segera cari pengganti karena begitu dapat yang baru kamu pasti akan lupa dengan mantanmu siapa bilang akan lupa manusia itu tidak bisa melupakan jangankan mantan yang baru pisah seminggu yang lalu ya peristiwa penting atau berkesan momen-momen yang berkesan dalam hidup kita 30 tahun 40 tahun yang lalu pun mungkin kita masih ingat seakan-akan momentum itu baru kita lewati kemarin ya kalau tanya ke saya ingat gak ustaz dulu ketika masih TK ingat saya ingat nama buk guru saya ketika TK dulu namanya buk lis wajahnya pun sampai hari ini saya masih ingat dengan baik saya masuk TK itu umur 5 tahun sekarang usia saya 42 tahun ya sudah berapa tahun itu sudah lama ya kurang lebih ya 37 tahun yang lalu saya masih ingat saya masih ingat bagaimana bentuk kelas saya pada saat masih TK itu saya masih ingat bagaimana meja kursinya ya dan lain-lain itu sudah 37 tahun yang lalu nah begitu juga Anda apalagi dengan mantan kan yang baru berpisah minggu lalu ya biarpun minggu ini Anda menemukan seseorang yang baru semua kenangan bersama mantan itu masih akan terekam dengan sangat baik ya jadi kalau niatnya untuk sekedar melupakan ya harus kita ketahui bahwa melupakan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan selama sistem kerja otak kita masih berjalan dengan baik ya nah kemudian ya kalau kemudian orang satu minggu dia sudah bisa menentukan dan mengambil pilihan yang baru itu namanya orang yang terburu-buru orang yang tergesa-gesa tahu persiskan bahwa yang namanya perpisahan itu adalah sesuatu yang menyakitkan ya saya pernah melihat ya mungkin Anda juga sering melihat ada teman ada sahabat yang curhat kepada Anda berpisah dengan orang yang dia cintai dia sudah menemukan seseorang yang baru tetapi terus saja ya kisah kepentihannya pengkhianatan yang pernah dia hadapi ya orang ketiga yang telah mengambil ya mantannya dari dia terus saja dia tuturkan dia kisahkan dia ceritakan padahal dia sudah punya pasangan yang baru itu menunjukkan apa? menunjukkan bahwa segera mencari pengganti itu tidak berarti bisa melupakan mantan ya nah padahal yang terburu-buru inilah yang kemudian membuat orang bisa gagal lagi kemarin dengan mantan yang ketika memilihnya ya dengan penuh pertimbangan-pertimbangan pun ya sudah milihnya hati-hati ditimbang-timbang dipikir-pikir direnung-renungkan itu pun gagal kan? apalagi ketika memilih dengan terburu-buru dengan terkesa-kesa ya jadi ya kita itu diperintahkan untuk selalu berhati-hati dalam memilih sesuatu ya menggunakan seluruh pengetahuan kita kemudian memohon petunjuk kepada Allah di dalam memilih sesuatu ya jadi kita diperintahkan untuk tidak tergesa-gesa untuk sabar untuk pelan-pelan saja ya karena sifat tidak tergesa-gesa itu itu dari Allah sementara orang yang terburu-buru ya tergesa-gesa kemerungsu itu sifat-sifat yang terburu-buru ini semuanya adalah dari setan karena dari setan maka peluangnya adalah kegagalan dan kegagalan lagi di dalam sebuah hadis kita diajarkan at-ta'ani minallahi walajalatu minasyaitan sifat tidak tergesa-gesa atau pelan-pelan atau perlahan-lahan atau sabar ya datangnya dari Allah sedangkan sifat tergesa-gesa atau terburu-buru itu datangnya dari setan ya jadi capek loh ya kalau cuman kemudian ketemu orang baru pisah lagi sedih lagi menyesal lagi ketemu lagi dengan orang baru pisah lagi menyesal lagi dan seterusnya maka biarkan saja kalau memang mantan bertemu dengan orang yang baru-baru seminggu langsung membangun komitmen ya biarkan saja tidak usah ikut-ikutan ya yang penting sekarang kerjakan yang harus Anda kerjakan kalau masih sekolah bereskan sekolahnya kalau masih kuliah selesaikan kuliahnya jadi sarjana bekerja ya setelah itu kalau mau membangun komitmen yang serius untuk tujuan menikah demikian semoga bermanfaat wallahu'ala bisawab billahi taufiq wal hidayah sumas salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikah selamat menikah